Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, komen, share, and subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sahabat Lugas TV di mana pun berada saat ini Ini menadap, karena inilah tugas daripada jurnalis Di acara podcast kita, libas, lintas, bincang-bincang bersama Badi Senaga Sedikit saya akan menceritakan, kenapa saya undang narasumber saya ini Pengen saya mengetahui, sejauh apa sih persoalan yang dilakukan teman-teman ini Sampai mengadakan aksi damai Yang di mana, yang di mana ada unsur daripada pihak oknum tertentu Yang melakukan pengusiran Diduga, diusir beberapa teman kita, wartawan termasuk tim saya dari Lugas TV yang saya utus ke sana Nah, untuk saat ini Narasumber saya, ya Yang belum saya kenal Tapi saya mencoba, saya garis-garis, saya hubungi dapat dan beliau Bersedia, meluangkan waktunya Untuk datang ke studio kita di Lugas TV Saya sambut langsung Bang Romeo di dalam media sosialnya Tapi nama lengkapnya adalah Rohmah Tula Selamat malam Bang Malam Waduh Apa kabar Bang? Alhamdulillah ya Bang, mohon izin Bang Kita santai ngobrol Bang Terima kasih Kesejahteraan Bang Romeo sama kamu Bang Romeo aja udah enak Romeo aja Pak Di mana Bang Kita dapat informasi Mungkin dari pihak Abang ya Kita dapat informasi Ada peniputan Dan disana juga Bukan Lugas TV Ada beberapa teman media juga yang Meliput disana Boleh gak Bang Sebelum Abang menjelaskan ini Terlebih dahulu Abang memperkenalkan Kesahabat Lugas TV Bang Romeo ini Siapa sih? Silahkan Bang Monggo Bang Baik, terima kasih Terkenalkan Nama saya Romeo Panggilan keren lah Keren-keren dikit Jadi terkait Gerakan impunan pengusaha Kedung Soka Kata lainnya pengusaha pribumi Itu termotivasi dari adanya Semacam diskriminasi Dan upaya pengkondisian Satu pintu Oleh oknum penguasa Di wilayah itu Sehingga menutup peluang Persaingan yang sehat Persaingan yang sehat Dan juga melanggar Peraturan pemerintah juga Tentunya terkait monopoli usaha Dan kami berupaya dengan tahapan-tahapan yang Ya rasanya formal Untuk menyampaikan permohonan audiensi Sosialisasi Sudah dilakukan? Sudah kami lakukan Bahkan Kami dijanjikan juga untuk Dipertemukan Ternyata tidak ada kabar Maka Ya sebagai bentuk Protes kami Yang dilindungi oleh Undang-Undang Kalau menyampaikan pendapat Di muka umum Kami menyampaikan surat permohonan Ijit Pihak aparat Untuk melakukan Berkenasih damai Belum sempat ada Yel-Yel Belum sempat ada Orasi Tiba-tiba Ada oknum Penguasa wilayah Di situ berseragam Dengan Puluan Pengawalnya Melakukan Tindakan yang Tidak terpuji Melakukan Pressure Melakukan Sikap-sikap yang Cenderung Membuat Suasana Di lokasi Tidak nyaman Bahkan Kami melihat Sendiri Ada Teman Media juga Yang diintimidasi Bahkan Ya sampai Mencuat Begitu kan Kejadian-kejadian Yang memang Ya Tidak diharapkan Bersama Gitu kan Kalau ada Video Bisa Dibuka Di situ Seperti apa Kejadiannya Dan Kemudian Ya karena kami Mengikuti Permintaan Dari Pihak Kepala desa Bahwa Kami Cukup Mewakili Saja Makanya Kami Tidak orasi Tapi Tidak orasi Tidak Tidak pasang Sepanduk Karena kami Menunggu Menunggu Radanya Orasi Dipanggil Kedalam Supaya Ada Pertemuan Sesuai Kesepakatan Pertemuannya Di lokasi Ternyata Yang terjadi Justru Tragedi Demi tragedi Intimidasi Yang di luar Sepengetahuan Kami Jadi cenderung Arogansi Dari Kepala Desa Ini Dengan Berseragam Ini Seolah-olah Gitu kan Tidak bisa Membedakan Mana Sebagai Penguasa Dan mana Sebagai Pengusaha Harus Dibedakan Tidak ada Aturannya Seorang Kepala Desa Membubarkan Aksi Damai Yang Belum Dilaksanakan Itu Merupakan Sebuah Sikap Premanisme Premanisme Itu Bahkan Saya Didorong-dorong Saya Tetap Tahan Mental Tahan Emosi Gitu kan Ya Akhirnya Ada Mediasi Ke Kantor Polsek Di Kecamatan Pulau Ampel Ternyata Kepala Desa Itu Juga Gak Datang Selang Beberapa Jam Obrolan Datang Disitu Justru Terjadi Satu Suasana Yang tidak Mengenakan Yang tidak Diharapkan Yang tidak Diharapkan Tapi Membisa Saling Mengendalikan Juga Di ruang Pertemuan Itu Dan Endingnya Belum Tercapai Kesepakatan Apa yang kami Harapkan Yaitu Dilibatkannya Pengusaha Kami Di Desa Pendung Soka Itu Karena Menjadi Bagian Dari Dampak Aktivitas Industri Menjadi Bagian Dari Corporate Responsibility Perusahaan Juga Karena Jaraknya Tidak Sampai Satu Setengah Kilo Dari Lokasi Dengan Desa Kami Cuma Karena Penguasa Wilayah Yang Memiliki Basis Industri Itu Ya Mungkin Merangkap Pengusaha Jadi Segala Sesuatu Yang Tersebar Di Perusahaan Di Masyarakat Titikat Pengusaha Khususnya Ada Semacam Kalimat Tersembunyi Bahwa Pengusaha Luar Yang Mau Masuk Kelu Wilayah Ini Harus Koordinasi Dulu Itu Harus Satu Pintu Harus Rekomendasi Ini Kan Mengebili Hak Pengusaha Lokal Yang Lain Juga Yang Terkena Dampak Dari Aktifitas Industri Dan Ini Melanggar Aturan Regulasi Peraturan Pemerintah Tentang Undang-Undang Cipta Kerja Juga Bahwa Monopoli Tidak Diperbolehkan Yang Namanya Monopoli Tidak Fakta Di Lapangan Kakaknya Adiknya Pamannya Anaknya Yang Berkecimpung Disitu Saja Sementara Kami Desa Kami Yang Memang Tidak Memiliki Basis Industri Pak Tidak Ada Industri Selain Pertanian Disitu Karena Menjadi Bagian Dari Dampak Aktifitas Industri Ya Tentu Kami Berhak Menuntut Untuk Supaya Pengusaha Lokal Juga Dilibatkan Diperdayakan Yang Kami Cari Itu Pekerjaannya Pekerjaannya Bukan Tenaga Kerjanya Begitu Seperti Itu Oke Makasih Bang Romeo Penjelasan Yang Cukup Jelas Namun Saya Mau Tanya Ke Bang Romeo Pengusaha Lokal Ini Di Kabupaten Atau Di Kecamatan Atau Di Desa Ini Yang Kalau Menurut Analisa Saya Pengusaha Lokal Itu Ya Mencakup Satu Kabupaten Gitu Ya Karena Berdirinya Suatu Peraturan Daerah Gitu Ya Yang Abang Menjelaskan Ini Tingkat Desa Atau Kecamatan Ya Secara Sekup Tingkat Desa Tapi Tetap Dalam Milayah Satu Kecamatan Pun Kita Pengusaha Lokal Punya Hak Dan Kalau Mengacu Pada Namanya Dunia Usaha Perizinan Itu Semuanya General Trading Dan Lain Lain Itu Kan Sebutnya Nasional Dimanapun Punya Hak Untuk Berusaha Gitu Kami Tidak Keberatan Artinya Dengan Pengusaha Luar Yang Ada Di Sana Karena Bersama Sama Untuk Saling Mensukseskan Suatu Pekerjaan Karena Kami Selaku Ketua Penusaha Gedung Soka Mengukur Diri Atas Kemampuan Dan Kualifikasi Yang Ada Dari CV Atau PT Masing Masing Gitu Karena Kami Rata Rata Penusaha Ini Posisinya Sakon Jadi Ngesuk Pekerjaan Yang Kecil Kecil Yang Bisa Ini Karena Pendana Dan SDM Beda Dengan Perusaha Yang Si Yang Sebutnya Kelasnya Menkon Itu Kan Buat Dana Dan Buat SDM Juga Sekecil Itu Kami Minta Tidak Belum Di Respon Sampai Detik Ini Bahkan Kepala Desa Kami Yang Ngikut Rapat Juga Memohon Tidak Ada Respon Ini Kan Sesuatu Yang Sangat Bisa Dibilang Menjengkelkan Yang Menjengkelkan Gitu Seorang Kepala Desa Menohon Kepala Desa Agar Warganya Dibatkan Dalam Pekerjaan Proyek Itu Tidak Ada Jawaban Oke Ini kan Arogansi Luar Biasa Kita Lawan Nanti Tanggal Tujuh Oh Untuk Jilid Kedua Oh Jilid Kedua Sudah Sudah Kami Layangkan Kepoldan Oke Kondisi Saat Ini Kan Bang Romeo Kita Tahu Pandemik Ya Dengan Adanya Jilid Jilid Ada Langkah Langkah Atau Upaya Untuk Kedepannya Ini Untuk Duduk Bersama Atau Seperti Apa Kalau Dari Pihak Bang Romeo Dari Awal Kami Berharap Duduk Bersama Tapi Satu Minggu Kemarin Itu Tidak Ada Respon Jadi Saya Bisa Katakan Tanda Kutip Ini Memang Ada Penjegalan Dari Penguasa Itu Yang Preman Itu Kemudian Terkait Pandemi Intinya Kita Berupaya Sebisa Mungkin Untuk Tetap Mengikuti Prokes Oke Luar Biasa Sahabat Kudus TV Malam hari Ini Bang Ini Kan Ada Bukan Dibilang Bermincul Artinya Yang Perusahaan Atau Fabrik Apa Yang Dipersoalkan Bang Romeo Dengan Kawan-kawan Yang Ada Di Daerah Itu Bisa Diulang Mungkin Kan Aku Mencari Kerjaan Ke Perusahaan Apa Perusahaan Itu Baru Tahap Awal Pemukuran Sampling Untuk Membangun Pabrik Penyulingan Air Laut Menjadi Garam Industri Penyulingan Air Laut Untuk Jadikan Garam Untuk Kebutuhan Industri Kalau Melihat Nominal Investasi Kalau 2014 Itu Untuk Membangun Pabrik Penyulingan Itu Mulai Dari Nol Itu Tahun 2014 Aja Kisaran Di Angka 325 M Kalau Sekarang Mungkin Bisa Jadi Setengah Triliun Nilainya Karena Ada Offshore Pipa Yang Dibawa Laut Dengan Jarak Sekiam Wil Untuk Mencari Kedalangan Dan Kualitas Air Garam Yang Bagus Untuk Diproduksi Menjadi Garam Industri Oke Menarik Artinya Dibutuhkan Sapcon Yang Banyak Mestinya Ya Dimana Mana Yang Namanya Pabrik Baru Dibangun Mulai Dari Dasar Sampai Struktur Lain Lain Itu Secara Sekson Pekerjaan Saya Rasa Banyak Sipilnya Belum Lagi Fondasinya Pembesiannya Belum Pipingnya Dan Juga Lain-lainnya Ya Supply Material Ini Dikup Semua Katanya Sudah Kami Handle Sendiri Sementara Yang Lain Nonton Titik Lokasi Dari Pabrik Ke Desa Dari Pada Bang Romeo Kurang Lebih Satu Kilo Kurang Lebih Satu Kilo Kalau Ngitung Perbatasan Desa Dengan Titik Lokasi Kurang Lebih Satu Kilo Kembali Tadi Kejadian Ataupun Acara Yang Tadi Pagi Artinya Teman-teman Bang Romedan Sudah Melakukan Sesuai Dengan Aturan Dari Pemerintah Melayangkan Surat Biar Kepulisian Tidak Ditanggapi Melakukan Itu Aksi Kenapa Saya Mencoba Menghubungi Bang Romeo Sebagai Boleh Dikatakan Sebagai Kombinator Ada Upaya Teman-teman Saya Dari Media Dan Kita Mendapat Videonya Ada Upaya Tunggu Sirat Dari Teman-teman Media Kalau Abang Romeo Selaku Pengusaha Ataupun Boleh Katakan Aktifis Sikap Yang Mereka Lakukan Apa Dari Pendapat Bang Romeo Sikap Daripada Opnum Ini Kepada Teman-teman Kita Media Yang Dilapangan Ya Sangat Tidak Pantas Dengan Memakai Seragam Pelayan Masyarakat Sangat Tidak Pantas Satu Tindakan Yang Sangat Ceroboh Dan Stupid Bodoh Kalau Baksanya Satu Arogansi Yang Dipertonton Itu Benar-benar Memalukan Bagi Dunia Komokrasi Tentunya Kalau Ini Sampai Mencuat Kepiak Pemerintah Juga Pasti Akan Ada Upaya Melakukan Terguruan Karena Sudah Di Luar Batas Pemenang Ya Begitu Mudah 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 Pihak Terkait Juga Bertindak Memberikan Teguran Kepada Oknum Yang Bersambutan Dan Saya Teruk Prihatin Rekan Rekan Wartawan Diperlakukan Seperti Itu Juga Sangat Menyayangkan Berlaku Oknum Itu Kalau Memang Mau Menemukan Jalur Tersendiri Dari Teman-teman Wartawan Kami Men-support Juga Siap Kami Ikut Men-support Supaya Ada Efek Jerah Karena Memang Saat Ini Sering Terjadi Wartawan Itu Dianyaya Diintimidasi Bahkan Dibunuh Oke Semakin Menarik Kita Masih bisa Pertanyaan Satu Lagi Boleh Jangan Satu Dua Tiga Empat Lima Oke Karena Kita Ini Relak Mungkin Dari Pak Belang Pun Ada Pertanyaan Atau Nanti Seperti Biasanya Stek Edukasi Terakhir Karena Mengikuti Tadi Ada Pertanyaan Ke Dari Sumber Kita Boleh Terima kasih Kalau Biasanya Pak Belangkone Ini Selalu Di Akhir Aca Cuma Sekali Ini Di Peluang 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 Bercanya Pak Belangkone Orang Budayawan Orang Orang Projek Orang Orang Penusapan Jadi Pak Belangkone Hanya Bertanya Sederhana Orang Pertanya Saya Dengar Projeknya Ini Bikin Garam Bikin Air Menjadi Garam Penjuringan Penjuringan Itu Bagus Sekali Nilainya Hampir 500 M Berkira Kurang Artinya Siniranya Besar Tapi Ada Aksi Damai Ini Berarti Ada Sesuatu Yang Belum Kutus Ya Jadi Permintaan Ini Takkan Seperti Terbagi Yang Satu Ya Pengusaha Ya Bisa Jadi Aksi Damai Dengan Alapan Untuk Komunikasi Tapi Terjadi Hal-hal Yang Sebenarnya Apakah Yang Diinginkan Bukan Dalam Pertan Ini Sebenarnya Benang Merah Ya Sebenarnya Sederhana Kalau Memang Pihak Owner Ataupun Penguasa Wilayasa Tempat Itu Mau Bersikap Pijak Berbagi Rizki Membantu Tetangga Tetangga Desanya Untuk Berusaha Untuk Mengembangkan Usahanya Tidak Tidaklah Sepuluh Ya Satu Gitu Berbagi Rizki Diberikan Pekerjaannya Oke Sahabat Lucas Ciping Disini Mau Saya Sampaikan Ini Yang Dialami Teman Teman Saya Saya Merasa Bahwa Media Pes Itu Adalah Empat Pilar Daripada Demokrasi Indonesia Ya Demokrasi Resputif Legislatif Yudikatif Dan Pers Ketika Beberapa Hari Belakangan Ini Ada Peristiwa Peristiwa Yang Tidak Kita Inginkan Di Semalumun Pembunuhan Wartawan Di Gurung Talo Pembacokan Tangan Di Tandra Kemarin Banjalengka Terjadi Dan Disini Hari Ini Di Kecamatan Pulang Pekawatan Serah Ada Dugaan Oknum Mengusir Beberapa Media Yang Derekam Artinya Pemerintah Hal ini Harus Turun Dan Mendalami Peristiwa ini Ya Saya Sebagai Jurnalis Meminta Dan Kita Mau lanjut Lagi Ke Bang Romeo Dua kali pertanyaan Lagi Bang Bang Romeo Kan Di Setiap Pemerintah Daerah Itu Ada Organisasi Namanya Tukar Kalau Salah Kadim Kamer Dagang Indonesia Apakah Bang Romeo Dan Teman Teman Sudah Pernah Membicarakan Atau Rencana Mau Ke Kadim Untuk Menceritakan Peristiwa yang Dialami Pemusaha Teman-teman Yang ada Di Desa Pinong Kosa Ya Tidak Menutup Kemungkinan Ya Kami Akan Melangkah Untuk Menyampaikan Terkait Insiden Tadi Ke Kamar Dagang Industri Kadim Cuma Sementara Kami Meredam Dulu Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Untuk Kami Melangkah Kesana Menyampaikan Bagaimana Ya Kadim Sebagai Kamarnya Perdagangan Industri Dan Pengusaha Tentunya Supaya Ambil Bagian Dalam Problematika Keberpihakan Pengembangan Usaha Tidak Punya Yang Yang Namanya Orang Lapar Demi Makan Anak Istrinya Gitu Kan Ya Harus Gimana Ya Misalnya Berbagi Jangan Kayak Sendiri Jangan Itu Sendiri Semuanya Dimonopoli Itu Makanya Kami Di Surat Somasi Bisa Dikatakan Kami Menolak Monopoli Usaha Yang Menyebabkan Persaingan Tidak Sehat Dan Satu Pintu Itu Apalagi Ada Embel Koordinasi Dengan Pemerintah Desa Saya Pertanyakan Kepada Siapapun Yang Memperlakukan Pola Seperti Undang Undang Mana Karena Persoalan Ini Kalau Saya Lanjut Itu Ada Denda Bagi Mereka Yang Melakukan Monopoli Kalau Tidak Salah Satu Miliar Itu Di Peraturan Pemerintah Perubahan Itu Undang Undang Cipta Kerja Ada Tahun 2001 Bulan Undang Memor 11 Ada Disitu Ter Oke Saya Balik TV Sebenarnya Dari Pihak Bang Romeo Yang Saya Sederhana Duduk Bareng Dan Meminta Porsi Pekerjaan Dimana Bisa Dikatakan Termasuk Pengusaha Lokal Karena Beda Desa Kalau Analisa Saya Seperti Itu Karena Desa Itu Dibawa Daripada Pemerintahan Kabupaten Ya Harapnya Hanya Beda Desa Saya Rasa Sama Sama Ayo Putem Ini Ada Pabrik Baru Yuk Kita Sama Sama Dari Keterangan Bang Romy Mau Ijin Tadi Ada Pengusaha Luar Yang Tapi Menalui Satu Pintu Ini Lokal Sama Luar Semuanya Dikondisikan Satu Pintu Pengusaha Luar Wilayah Desa Itu Yang Memiliki Basis Perusahaan Abrit Maupun Pengusaha Lokal Disitu Yang Beda Desa Semuanya Dikondisikan Harus Satu Pintu Kepenguasa Desa Itu Yang Memiliki Wilayah Abrit Abang Desa Belakang Dibilang Dipersulit Mendekati Karena Itu Tadi Kalau Kebijakan Itu Dipegang Oleh Orang Yang Memandang Dengan Sentimen Pribadi Itu Sesuatu Yang Layak Jadi Tidak Layak Dianggap Tapi Kalau Perusahaan Langsung Yang Welcome Aturan Main Seperti Itu Jadi Beri Akses Kepada Pengusaha Lokal Yang Terdampak Aktivitas Industri Itu Untuk Langsung Dengan Owner Pak Nih Kami Sampai Kami Profil Kami Ia Fight Kompetisi Secara Sehat Bersaing Secara Sehat Ini Kemampuan Kami Pak Perizirannya Hanya Sebil Contoh Kami Kemampuan Dananya Sepian Tidak Mungkin Kami Mau Menjangkau Dana Yang Berlipat Lipat Kami Mencetarakan Menselaraskan Dengan Kemampuan Contoh Seperti Itu Ini Kan Enggak Jadi Ibaratnya Mau Melamar Kerja Melalui Pihak Luar Yang Belum Tentu Nyampe Ke Pihak Perusahaan Itu Yang Profesional Apalagi Ini Oleh Penguasa Yang Arogan Begitu Oke Sahabat Lugas TV Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Sekali Lagi Kenapa Lugas TV Mencoba Mencari Nomor Telepon Mbak Romeo Kita Dapat Dimana Adanya Tadi Disamping Daripada Aksi Damai Yang Dilakukan Abang Romeo Dan Nekan Kawan Ada Dugaan Pemisiran Teman-teman Wartawan Yang Membuat Saya Sebagai Jurnalis Pengen Mengetahui Sejauh Apa Kejadian Seperti Tadi Dan Tadi Dijelaskan Bang Romeo Boleh Saya Potong Kita Bahan Ya Kami Berharap Si Moment Tadi Menjadi Pemicu Semangat Untuk Teman-teman Pengusaha Lokal Dimanapun Berada Artinya Sewajarnya Semampunya Dalam Mengajukan Rekanan Tapi Ya Saatnya Kita Melakukan Perlawanan Kita Lawan Kenapa Orang Luar Makmur Orang Lokal Tidak Bisa Mendapatkan Pekerjaan Di Suralaya Sedang Terjadi Di Unit 9 Unit 10 Saya Dengar Berita Bahwa Pengusaha Lokal Dipersulit Kalau Mau Tempur Kumpul Semua Pengusaha Lokal Saya Siap Dabung Kalau Nggak ada Yang punya Nyali Saya Di Depan Dampak Dampak Pak Insapower Itu Dampaknya Kedesa Kami Juga Pak Kalau Bicara Dampak Dampak Begitu Oke Jadi Intinya Intinya Podcast Kita Malam hari Ini Tempatkanlah Aturan Itu Sesuai Dengan Aturan Yang Ada Supaya Investor Merasa Aman Ketika Tidak Ada Riak Yang Seperti Ini Duduk Bareng Apalagi Kita Kisugan Kita Ketimuran Duduk Bareng Musawara Dugaan Abang Itu Monopoli Itu Sebenarnya Tidak Dibenarkan Di Sahabat Lugas TV Bincang Bincang Kita Malam Hari Ini Nantikan Untuk Episode Berikutnya Kemungkinan Saya Konfirmasi Ke Pihak Yang Perusahaan Pak Break Itu Untuk Memberi Gratifikasi Karena Hak Mereka Itu Demikian Malam Hari Ini Ada Tambahan Penutup Dari Pak Belak Seperti Biasa Oke Saya Beri Kesempatan Untuk Memberikan Itis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Mirsa Argas TV Diman pun ada Berada Sudah kita Dengar Dan simak Sama-sama Perbincang Antara Bang Madya Sengaga Dengan Bang Rahmatullahi Bang Romeo Oke Pak Berangun Disini Ada Sedikit Menangkap Beberapa Berang Bang Rahmatullahi Bang Romeo Himpunan Pengusaha Peribumi Kampung Kedung Sokampun Desa 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 Satu Satu Aksi Ramai Dengan harapan Bisa dipanggil Untuk Komunikasi Tapi Terjadi Hal-hal Yang kurang Berkenal Yang kedua Satu Pintu Dugaan Monopoli Tidak sesuai Undang-Undang Cipta Kejam Kata Bang Yang terakhir Benang merahnya Pemirsa Pembangunan Inversasi Sebenarnya Untuk Kejahteraan Masyarakat Atau rakyat Bukan Untuk menjadi Kesejaan Sampai Sampai jumpa Bukan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa